Amiruddin Bagas Kafa Melakukan tindakan provokasi dengan menyeret pemain Indonesia yang tergeletak di lapangan Melihat rekannya diangkat-angkat seperti itu, sangat wajar jika pemain lain memberi respons Jika mereka diam saja, malah tidak baik Pemain Vietnam yang melakukan provokasi lebih dulu, ujar Fahri Diketahui, insiden keributan antar pemain ini terjadi di pertengahan babak kedua ketika Timnas Indonesia unggul 3-1 Saat itu, pemain belakang Timnas Indonesia, Seberian tergeletak di lapangan Namun pemain Vietnam bernomor unggung 10, Fonyu Yanhuang bukan menolong, tapi mengangkat seperti memaksa untuk berdiri Tak terima dengan perlakukan pemain Vietnam, Bagas Kafa yang berada paling dekat langsung menghampiri Fonyu Yanhuang Keributan akhirnya pecah yang berujung kartu merah buat Bagas dan Nguyen Tidak ada masalah dengan kartu merah Saya senang, ini pelajaran bagus buat Bagas Dia calon pemain besar, dia akan belajar dari insiden tadi, tambahnya Saat disinggung mental pemain Timnas Indonesia yang masih gampang tersulut emosi Fahri dengan tegas menampik hal tersebut Jangan ragukan pemain pilihan saya Di tim ini tidak hanya teknik dan fisik Kalau teknik dan fisik bagus tapi tidak punya mental baik, tidak akan ada di tim ini, jelasnya